A.G. tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Kedatangannya untuk melakukan proses diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak secara mediasi atau musyawarah di luar proses pengadilan. Namun proses diversi gagal karena tidak ada persetujuan dari pihak korban. Karena diversi tak berhasil, maka A.G. sebagai anak yang berkonflik dengan hukum langsung menjalani sidang perdana di ruang khusus. Sidang berjalan secara tertutup. Agenda sidang perdana adalah pembacaan dakwaan perkara yang dipimpin Hakim Sri Wahyuni Batubara. Setelah disampaikan oleh kami terkait diversi tidak bisa dilakukan, maka langsung dinyatakan oleh majelis diversinya gagal. Nah, seketika-ketika dinyatakan gagal, langsung diagendakan. Dan pada saat itu juga kita turun ke bawah, masuk ke ruang sidang anak untuk agenda pemeriksaan yang pertama itu sidang pembacaan dakwaan. Karena tersangkut kasus penganiayaan David Ozora, A.G. sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Dewi Manik, Fadjariski, RTV.